Anjing adalah hewan yang termasuk sebagai hewan peliharaan, dan mereka memang berkerabat dekat dengan serigala. Jika kamu meminta, bang, bahas Pokemon anjing or serigala terkeren dan terbagus, please buatin dan subscribe. Dan maka dengan senang hati akan aku buatin. Kebetulan anjing juga merupakan hewan favoritku, dan ya, ada-ada aja ya kan permintaan kalian. Tapi menarik juga sih kalau dibahas, karena memang Pokemon cukup unik dan banyak hal yang bisa digali dari Waralaba ini. Termasuk Pokemon anjing yang hingga saat ini pun masih terus bermunculan. Mereka umumnya selalu memiliki penampilan yang mantap dan keren. Dengan begitu juga akan cukup sulit untuk melihat dan menentukan mana yang lebih keren. Tapi dengan apa yang aku ketahui tentang hewan ini, maka aku telah mengumpulkan beberapa dari mereka yang menurutku cukup keren sebagai Pokemon anjing. Dan langsung saja kita masuk ke daftarnya, let's go! Houndoom Mengangkat jenis anjing ganas, Houndoom memiliki penampilan yang menyeramkan untuk salah satu jenis anjing di Pokemon. Tapi justru tingkat seram inilah yang membuat aku merasa Pokemon ini memancarkan aura kerennya. Tubuh Houndoom sepenuhnya berwarna hitam. Di beberapa bagian terdapat tulang yang seakan melambangkan kematian. Termasuk tanduk melengpung yang tentu saja tidak ada anjing yang akan memiliki bagian ini di tubuh mereka. Dan ini berlaku bagi anjing Jahanam ini. Dan yang lebih mantap lagi ketika ia mendapatkan sebuah kalung atau apaan lah gitu pokoknya di lehernya yang bentuknya kayak tengkorak. Jadi Houndoom sangat menakjubkan meskipun menyeramkan. Bolton Bolton tidak terlalu jauh apabila kita melihat anjing di dunia nyata. Bolton tampak begitu simpel dengan setiap bagian dan warna tubuhnya. Namun dibalik itu juga jenis Pokemon anjing ini lebih dari cukup menjelaskan anjing yang sempurna untuk dipelihara. Dalam kejenuhan tampaknya akan sangat menyenangkan bermain bersama Bolton yang berlari dengan sangat cepat. Warna tubuhnya yang berlapis dari bagian perut ke hitaman dan diberikan sesuatu seakan kaos kaki yang membuat ia tampak imut dipandang. Di bagian atas sendiri diberikan lapisan kuning dan putih juga serta ekor petir dan bola mata yang digabungkan dengan layar yang membuat ia tampak semakin sempurna untuk dipelihara. Houndstone Tidak akan pernah terbayangkan ketika ada Pokemon yang didasarkan pada anjing tapi telah mati. Houndstone memberikan kesan menyedihkan dan menyeramkan di dalam penampilannya. Dengan tubuhnya yang telah kering dan menyisakan tulang dan diselimuti rambut tebal yang tampak seperti berasal dari dalam kubur. Tapi semua inilah yang membuat aku terkesan dengan penampilan Houndstone. Di balik kisah yang menyedihkan ia tetap bertahan dalam kondisi mengaruhkan tersebut. Dan bagian terpenting dalam penampilannya adalah lambang kematian itu sendiri yaitu Batu Nisan. Stotland Menjadi jenis anjing yang paling ramah, Stotland memberikan tubuh besarnya untuk menjadi seekor Pokemon yang berpengalaman dalam menjaga seseorang. Ya bukankah inilah yang memang diperlukan dari seekor anjing? Mereka bisa dilatih untuk menjaga rumah atau jadi satpam gratis. Stotland memiliki desain yang sempurna untuk mendeskripsikan seekor anjing yang jinak dan penyayang. Kalau kita misalnya teorikan, ini seperti Houndstone sebelum mengalami kematian. Tapi tentu saja tidak ada kaitannya ya. Dan Stotland juga paling keren saat sebagian tubuhnya adalah bulu tebal. Karena ini membuat ia sangat berkesan dan terlihat begitu mengemaskan. Meskipun kayak ada tua gitu. Dash Lycanroc Mungkin hampir semua varian Lycanroc semuanya keren-keren. Tapi ini adalah jenis Lycanroc yang paling keren menurutku. Ia menggabungkan kesederhanaan tapi tetap menampilkan keseraman dalam desainnya. Nah Midnight Lycanroc mungkin juga mengesankan. Sedangkan Dash Lycanroc sendiri lebih mengesankan. Penampilan tubuh dan cara ia berdiri selayaknya anjing membuat aku memahami bagaimana ia begitu menarik untuk didapatkan. Warna yang ia miliki juga cukup sempurna di tubuhnya. Lucario Jika Lucario berdiri selayaknya anjing biasa. Ya mungkin aku akan menempatkan ia pada posisi pertama. Namun dengan posisi berdiri ya kesan anjing yang ia miliki kurang menarik perhatianku. Tapi tetap saja tidak dapat disangkal jika ia begitu keren dengan penampilannya ini. Ia menggabungkan anjing dan juga manusia. Ya jadi kayak agak kasar gitu ya. Saya akan-akan ini mendeskripsikan orang yang biasa disebut anjing banget. Namun dengan penampilan nanobis di tubuhnya, kini Lucario menampilkan ketampanan di mata kalian. Argonine Suatu kehormatan jika ia adalah Pokemon Legendary. Bahkan ini lebih baik untuk menjadi Legendary. Argonine menurutku memiliki kesan paling mantap dari semua anjing biasa yang ada di Pokemon. Ia tetap ikonik dan bertahan melampaui setiap jenis anjing lainnya. Tubuhnya yang begitu besar akan sangat memuaskan untuk terus dibawa. Bahkan menaikinya untuk jalan-jalan juga kayaknya gak bakalan keberatan. Tubuhnya memang tampak seperti harimau. Namun bulu tebalnya akan menyempurnakan kesan anjing di tubuhnya. Bahkan bagian kepalanya hanya sedikit menyisakan bagian mata yang membuat ia seperti bertopeng. Ya pokoknya top markotop banget lah. Zamazenta Zamazenta adalah Pokemon Serigala. Dengan statusnya sebagai Legendary, Zamazenta sangat mudah untuk dikenali. Bentuk simple seperti inilah yang paling mantap untuk dilihat. Ya sebenarnya bentuk form yang ia alami juga tidak kalah menakjubkan. Zamazenta memiliki warna merah untuk rambutnya yang membuktikan tentang semangat juangnya sebagai pahlawan di wilayahnya. Kedua warna yang bersatu baik merah tua dan biru tua di tubuhnya mempertegas kesan kuatnya. Bahkan sedikit perisai di bagian leher atau kepalanya gitu disesuaikan seakan seperti bulu tebal biasa. Padahal itu maksudnya adalah perisai. Dan rambut di kepalanya juga seolah-olah sedang diikat ala-ala rambut gondrong gitu. Keren banget lah pokoknya. Tapi gak bakalan keren kalau misalnya dipelihara. Karena dia serigala. Berkerabat dan diperkirakan satu saudara, Zazian juga tidak kalah bagus dari segi penampilan. Zazian menghadirkan warna yang lebih indah dan membuatku menempatkan ia di posisi kedua. Karena aku suka warna blue. Ia seperti serigala betina yang juga menjadi pahlawan untuk wilayahnya. Menampilkan bulu tebal biru dan ekor serta rambut yang semakin mempercantik tampilannya. Dalam formnya juga, Zazian semakin keren. Apalagi ia yang memang melambangkan pedang yang semakin membuat Zazian tambah wah untuk dilihat. Suikun Sejak bermain Pokemon Crystal, ini adalah Pokemon Legendary yang cukup aku cintai. Suikun memiliki penampilan yang sederhana sebagai serigala atau anjing. Tetapi dibalik kesederhanaan itulah ia memberikan ketenangan di hidupnya. Dimulai dari kebaikan dan kemampuannya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Tipe airnya bukan hanya untuk pajangan, tetapi juga sangat berpengaruh bagi dunianya. Warna biru bercampur lambang kristal putih dan juga perut putih membuat Suikun semakin menakjubkan. Kristal di kepalanya adalah bagian yang paling mudah untuk dipahami sebagai Legendary Box Art. Dan yang paling-paling indah dan menakjubkan dan juga keren parah adalah gelombang tali yang seolah-olah ekor di tubuhnya. Itu bisa bergelombang-gelombang gitu coy. Dan itu juga bagian terbaik dari seekor Pokemon anjing atau serigala ini. Dan itulah beberapa Pokemon anjing terkeren menurutku. Sesuai apa yang kamu minta untuk aku bahas. Dari banyaknya anjing yang terus muncul, pastinya semuanya menghasilkan banyak hal menakjubkan. Ya tergantung kemunya aja sih tertarik atau nggak sama mereka. Baiklah semoga kamu terhibur dengan video hari ini. Dengan kekurangan di video ini, aku harap kalian dapat memakluminya. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada ucapan yang kurang tepat gitu. Mohon bantu koreksinya. Dan terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuatku tetap semangat dalam menyajikan konten-konten terbaru di setiap harinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah. 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 selamat menikmati